Atau truk dengan ini kalau nanti truk atau witch. Ini langsung saya copy aja nih pada anak usia. Nah ini langsung kita titik dua. Studi pada. Oh iya. Studi. Studi-studi pada anak. Autism. Begitu. Kalau bisa langsung di bahasa Inggris kan supaya lebih kelihatan. Kalau di bahasa Inggris itu lebih nyaman. Misalnya kita copy ya. Di bahasa Inggris kan lebih nyaman. Oke. Cara menginggrisnya pakai jean. Gini. Kemudian kita insert. Kan kelihatan kan? Improving the effectiveness of smotaba with attending skill. Studi. A children with autism spectrum disorder. Nah gitu. Tentang kan? Ya baik Pak Jo. Ini artinya ada kelihatan. To improve nih. Sekarang nomor lima. Efektivitas smotaba terhadap program penggunaan kartu. Ini juga penggunaan kartu semakin menggunakan ini semakin lebih cepat paham gitu ya Bu? Ya karena itu seperti mediasinya Pak Jo. Lebih mudah anak-anaknya. Nah misalnya alat ya. Ya. Atau benda anak. Atau benda. Nah ini tadi juga sama. Nah kalau begitu nanti di... Menggunakan kartu atau benda ya. Ya Pak Jo. Ini ya. Nah ini disamakan nanti dengan atas nih. Oke. Study on children. Study on children. Maksudnya spectrum order gitu. Kalau ini, ini juga sama ada improving aja Bu nih. Iya baik Pak Jo. Nah improving. Nanti kalau ada yang masih bertanya. Gimana kok rumusnya seperti ini? Pakai rumus yang kemarin kita sampaikan ya Bapak-Ibu yang belum paham. Bilang aja. Saya ulangi lagi. Copy. Ini efektivitas. Terhadap program. Dengan... Dengan program... Pencahan kartu. Nah ini jadi study pada... Sama dengan ini. Dibadah. Gitu kan? Improving efektivitas buat apa dengan program pencahan kartu. Nah, kalau misalnya langsung di bahasa Inggris kan? Jadi. Copy. Taruh bawahnya. Kanan. Translate. Improving the efektivitas. Apa... Which program... Ini kalau kartu itu... Apa? Permainan kartu gitu ya? Game cards ya? Bukan Pak Jo. Jadi misalnya kita... Mau mengajarkan misalnya benda. Jadi kita mulai dulu dari kartu Pak Jo. Misalnya pegang apel misalnya gitu. Jadi ada kartu apel Pak Jo. Atau misalnya warna. Pegang merah. Ada di kartu warna merah gitu Pak Jo. Ya, ya, ya. Jadi menggunakan kartu gitu ya? Ya, kartu atau benda. Ya, oke. Autism itu... Autism. Mungkin Autism begini. Ya. Terjawab Bu? Ini semua? Ya, udah Pak Jo terjawab. Terima kasih banyak Pak Jo. Sama. Sehat selalu. Semangat Bu Arnaliza. Ya, makasih Pak Jo. Pak Jo. Yes. Saya mau tanya nih Pak Jo. Tentang judul ini? Bukan tentang judul. Tentang umum di skopus kita tuh. Di jurnal itu. Kan ada... Apakah kita masuk K1 atau K4 tuh semua jurnal tuh harus bayar atau enggak Pak Jo? Oke. Saya jawab sekarang tapi untuk detailnya saya lanjutkan nanti ya Pak. Oh ya, ya. Bayar kalau tidak itu mudah urusannya. Yang paling susah itu papernya ada dulu gitu. Oh gitu Pak Jo. Ya. Papernya ada yang gratis enggak tuh? Eh? Ada yang gratis enggak tuh? Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Bapak itu sama kalau ke kampus. Gratis juga ada. Bayar juga ada. Gratis. Gulek boncengan Pak Saripudin pas lewat. Nah, gratis. Bayar. Beli gojek. Nah, kan ada. Banyak Pak. Jangan khawatir Pak. Oh ya, ya Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Ya, berikutnya kawan-kawan semuanya pertanyaannya melalui chat ya. Bapak-Ibu supaya kita bisa satu persatu. Wildan. Wildan. Siap, siap Pak. Ini rajin ini. Rajin sekali ingetan. Terima kasih, Pak Wildan. Saya copy supaya terlihat semuanya oleh semua kawan-kawan. Ini pertanyaannya. Wah, pertanyaannya berat-berat nih. Bik. Pertanyaan pertama. Saya sampai ke jurnal, bla 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 bla. Namun dalam skoposon tidak ada sos homebag. Sudah saya cari di Simago, jurnal ini minta jurnal melalui email, bla 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 bla. Tapi kenapa menggunakan email umum? Gmail. Apakah jurnal ini abal-abal? Oke. Bukti yang bisa ditelusuri adalah ini, ini, ini. Oke. Jadi begini. Ada juga jurnal yang masih pakai Gmail juga ada masalah. Jadi, kalau misalnya .uns.ac.id itu pasti benar. Juga belum tentu. Karena email itu banyak sekali caranya. Nah, cara untuk memastikan dia terindeks skopos. Nah, misalnya ini jurnal of performance. Kita copy ya. Cara memastikan dia itu terindeks skopos. Kalau tidak, Bapak dan Ibu harus kembali ke skopos.com. Karena hulunya di situ. Kawan-kawan ini hulunya yang Bapak Ibu harus ketahui. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini masuk ke sini. Nah, nanti kalau sudah tahu ini parameternya di skopos. Baru Bapak Ibu cek di jurnalnya ya. Kita ceknya dulu skopos dulu. Nah, ini titalnya. Masuknya lewat sosis ya. Title. Kemudian pastikan di sini namanya. Nah, PAJ ini ya. Journal of Performance Art. Oke. Nah, ini prosentasinya 23. Nah, kita buka. Kita harus tahu dulu nih. Dari yang tercangka di skopos dia aman atau tidak gitu dulu. Banyak masalah yang menilai atau menilai. Kita buka SESN. Kita buka. Kita buka. Simagum. Search Simagum. Nah, Simagum. Simagum GR. Pas tekan di sini. Nah, PAJ. Performance Art Journal. Jadi, United States of America. Kita buka. Nah, masuk homepage channel sini. Klik. Nah, kalau sudah seperti ini. Kalau sudah terbuka ini. Di skopos maupun di Simagum. Saya geser dulu. Aja Bapak-Ibu. Ini di Simagum. Ini di Google. Oke. Di Google-nya kan. Sekarang, kita cek namanya PAJ Journal. Masuk ke skopos.com. Namanya persis. Kemudian, cek lagi ISSN. Yang IISSN 2015-20. 28-9. Sama tidak? Skopos. Nah, setapkan 15-20. Lepaskan kita. 9-4-7-7. Sama tidak? Klik. 9-4-7-7. Sama tidak? Oke. Kemudian. Minta sapitnya. Pertanyaan berikutnya adalah. Diminta sapit lewat Google. Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Jangankah milik ini ya. Terima uang itu kadang. Saya maka rekening Indonesia. Dia punya cabang di Indonesia. Oke. Jadi, insya Allah aman, Bu. Pak. Pak Wildan. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon penjelasan. Sekarang nomor dua. Saya sapit ke sudut ini. Namun cari buka Skobus. Muncul tampilan web yang mencurigakan. Kita cek. Journal of Language Studies. Oke. Kita buka skobus.com. Pasteurkan di sosis di sini. Ini masuk bidah menjadi, subjek area bidah menjadi title. Sudah kan? Pasteurkan di sini. Nah, ada kan? Kalau sudah ada, kita cek home page-nya di sini. Ini Q2. 50 sampai 74. Oke. Ini sosis home page-nya. 1,6. 0,16. Jadi, Profesor. Bisa. Oke. Buka di sini. Tes, tes. Visit web. Tes, tes. Nah, ini. Cari. Sini. Nah, pertanyaannya apa tadi? Saya tidak melanjutkan ke situ, Prof. Joe. Saya melanjutkan dengan menggunakan Shimago.gr. Karena ada tiga pilihan di situ. Ya. Journal yang theory and practice ini ya? Ya. Oke. Karena ada tiga pilihan yang meragukan saya. Akhirnya saya coba telusuri melalui home page-nya Shimago.gr. Oke. Ketemu home page-nya ya? Sama. Oke. Ketemu home page-nya yang theory and practice ya? Ketemu, ketemu. Bahkan sampai SN pun sama. Sama ya? Sama ya. Oke. Theory and practice in language studies. Nah, ini kan? Sekarang kita cek home page-nya. Oh, ini ya? Betul ini, Pak? Betul, betul, betul. Bapak tidak lanjutkan ke sini? Saya menggunakan ini. Kemudian di situ kan ada outdoor gate line itu langsung suruh email di situ. Tidak menggunakan OJS atau seperti submit. Pada biasanya itu yang menggunakan. Oh, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Ya, ini tulisan ini sedang dalam proses under review. Oke, oke. Tapi kemarin ditekankan sebelum saya review katanya apakah tersedia membayar seribu dolar? Katanya gitu, Pak. Seribu dolar? Seribu dolar, ya. Belum diterima? Sudah terbayar? Oh, belum. Artinya mereka diminta komitmen kita. Kalau ini diterima, apakah komitmen untuk membayar seribu dolar itu katanya? Seribu berapa? 16 juta, Pak? 16 juta, ke-2 aman, Pak. Ya, baik. Ke-2, 16 juta aman, Pak. Yes, I will pay. Oh, tidak, Pak. Bilang, saya siap membayar. Allah Maha Kaya, kalau perlu. Gila gitu, Pak. Saya jawab sih, kemarin, Pak. Hanya saja yang mencurigakan itu ketika dibuka dari homepage-nya Skopus, keluar tiga pilihan di situ, itu yang meragukan saya. Oh, yang tadi ya? Ya, betul. Tapi kalau sudah ketemu ini aman, kan? Ya. Oke, yang penting ISSN-nya ini ditampilkan, Pak. ISSN ini 2591. Saya khawatirnya ini jurnal cloning dari Google atau apa itu bukan, Pak? Ya, memang betul, Pak. Jadi kita memang tidak pernah bisa kontrol sampai sekarang di cloning atau tidak. Tapi menurut saya menampilkan ISSN di situ menurut saya sudah cukup. ISSN sudah sama, sama-sama, kemudian coba kalau mau di cek lagi, misalnya di sini kan ada ada ininya atau, Pak? ada paper-papernya di sini kan? Ini bisa cek, Pak. Di sini ada enggak yang ada di sini? Yang di dalam sini? Yang anunya itu apa? Yang di sini. Di sini kan bisa dilihat kan ini special issue pas isu ini ini kan bisa dibuka. Ada enggak di sini, Pak? Antara di skopos ini skopos ini yang 272 ini sama ada enggak yang di sini tadi, Pak? Kalau sama, ya sudah jalan aja, Pak. Kalau di sini saja. Ya, baik. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Nah, yang perlu saya tekankan kawan-kawan semuanya, kawan-kawan semuanya, kawan-kawan ragu masih apa masih bimbang untuk sapit. Cara menghilangkannya begini, Pak. Kita ini sampai kapanpun mungkin juga enggak akan tahu jurnalnya itu di mana orangnya mana. Sampai sekarang pun saya enggak tahu markasnya skopos di mana. Nah, dalam markasnya PMI saya tahu di mana tapi markasnya skopos kita enggak pernah tahu. Tapi sampai sekarang enggak pernah artinya saya sudah dipapel di sitasi tidak bisa ditemukan. Enggak juga. Semua terbukti juga. Sehingga yang bisa kita percaya adalah sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Itu, Pak, ya. Nanti kalau misalnya terpaksa kena predator ya orang naik sepeda jatuh biasa juga, Pak. Tapi yang penting jangan jatuhnya banyak berasal yang satu. Bapak harus pulang-ulang terus, Pak. Izin bertanya dulu, Pak Jo. Pak Jo, bisa kita diajarkan dulu, Pak Jo. Gimana bisa kita mesummit paper kita untuk Pak Jo biar nanti ketahuan di mana yang predator atau tidak, Pak Jo? Kalau sapit kan tidak perlu. Sapit kan yang penting yang ketemu ini, Pak? Ketemu ini, Pak? Yang diajarkan langkah-langkahnya, Pak Jo. Sekaligus bisa kita ketahui ini benar atau tidak itu ininya. Oke. Untuk mengetahui dulu, ini YSS-nya beresi dulu. Namanya sama enggak dengan Yadiskopos. Ini, Pak. Ini kan. Ini Simago ini kan dari praktis ini. YSS-nya beresi dulu nih. Ini sama enggak nih YSS-an 2591. Ini beresi dulu nih. 2591 pernah. Nah, ini kan. Oh, sama tahu. Oke. Kalau misalnya Bapak-Ibu sudah yakin ini pasti, nah, dari sini Bapak-Ibu tinggal masuk sini berikutnya nih. Nah. Ini author guideline. Ini nih. Klik di sini. Nah. Ini kan. ini kan terlalu banyak seribu seandainya publis, Pak. Ini ya, Pak. Yang tadi maksudnya, Pak. Iya, betul. Betul. Betul, betul, Pak Jo. Iya, ini enggak terlalu mahal. Biasa, murah saja, Pak. Maha hal itu. Nah. Kalau sudah ikuti nih manuskrip submission ini. Bapak harus cek. Nah. Ada template-nya, ikuti template-nya. Nah. Submission Address-nya ini email. Ini only paper submission accepted only in MS Word. Ini plug-in resume checker ini ada. Nanti ikuti ini aja, Pak. Nah. Nanti terus tinggal email, nanti tinggal email kan, beres. Paper ada sesuatu tablet email. Begitu, Pak. tadi yang tanya. Karena jurnalnya minta begitu. Apa mana tadi ya? Nah, ini. Misalnya nih. Nah, di sini ada submission ini. Ini ya. Nah, submission diklik aja. nah, ikuti nih. Nah, ikuti nih. saya klik, saya klik, saya klik, author guideline-nya juga. Ikuti aja. Nah, ini to submit the paper, author do not need to register. Tidak perlu register. shoot email. Nah, ini turun email saja. Tidak perlu. Nah, gitu, Pak. Jadi, jangan pernah mempersulit diri. Oh, sudah jelas kok turun email. Email aja. Benda susahnya. Gitu, Pak. Oke? Semangat. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Bildan, sudah. Sekarang masuk ke sesuai rencana Rabu kemarin, hari ini ilmu membuat judul Diskobus Prof. Oke, sudah bisa ya? Judul tadi ya? Oke, saya ulang di sini. Saya ulang, Bapak-Ibu, supaya yakin judul itu satu, ada metode atau pending atau temuan. Itu satu, temukan dulu. Yang kedua adalah signifikansi atau kontribusi. Yang ketiga adalah objektif. Bapak-Ibu, tekankan itu. Tiga itu harus ada dalam sebuah paper. Supaya nanti akan menjadi hebat papernya ya. Seperti tadi Bu Arnelisa sudah kelihatan. Untuk mempercepat, untuk meningkatkan efektivitas, aktivitas. Supaya kawan-kawan sudah kelihatan dari awal. Ini judulnya Pak ya. Digital Marketing, ini metode, the way, finding-nya itu, to improve. Ini adalah untuk memperbaiki. Itu namanya signifikansi. Jadi kawan-kawan harus tiga ini munculkan. Bisa taruh belakang, improving marketing performance with digital marketing of SMS. Bisa. Suka-suka. Tapi yang penting ketiga komponen itu ketemu. Prof. Joe, coba saya kasih contoh, Prof. Joe, untuk metode signifikan objektif ini masuk nggak, Prof. Joe? Optimalisasi tanggap darurat bencana longsor berbasis ISO 45001. Kira-kira masuk nggak itu, Prof? Masuk semua. Masuk semua itu ya? Masuk. Bentar, bentar, buka ketiknya. Bapak ketik. Masukkan ke chat. Prof. Joe, itu judul saya sudah saya tulis di chat, Prof. Joe. Sudah judul lagi ya? Di bawahnya. Oke. Oke. Religious awareness dan kopi. Kita masukkan ke dalam word. Oke. Itu maaf, tadi pengawasnya belum saya translate. Mana? Ini kan? Ini berapa? Betul, Prof. Itu ini. Religious awareness and organization commitment to increase. Ah. Nah, itu increase nih. Kalau mau increasing ya increasing gitu, Oh. Itu increase. Whistleblowing. For pengawas itu supervisor ya? Di atasnya auditor. Apa itu? Supervisor. Oke enggak. Supervisor OJK. Kan gitu. Ini, ini kalau mau kita buat, Bu. Wah, dua judul ya, Bu. Oke. Kita buat dua judul. Yang sini. Yang sini. Oh, gitu, Bu. Jangan jadilah, Bu. Jangan jadilah, Bu. Jangan jadilah, Bu. Jepraf. Terjawab ya. Terjawab ya. Matur, Jepraf. Amin, samin. Daniel. Oh, ada yang belum jawab sebelumnya nih? Gimana cara melihat jumlah dokumen setiap tahun? Sebelumnya bagaimana cara memunculkan abstrak diskobus. Ya, mohon. Munculkan tinggal klik. Bahasa saya, Bu Novi ya, ini berarti ada yang. Oke, Bu Novi, Bu Novi. Ada, Bu Novi? Bu Novi? Bu Novi? Wah, ngambek dia. Mohon maaf ya, Bu Novi ya. Bu Novi monitor? Bapak-Ibu yang lain dengar suara saya, kan? Iya, dengar. Dengar, dengar. Berarti Bu Novi, cara memunculkannya gampang ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tinggal klik. So, abstrak. Anak Agung Ngurah Gunawan. Bagaimana, Pak Anak Agung? Pak Anak Agung Ngurah Gunawan? Weh. Tanya terus pergi ini. Nah, bagaimana melihat jumlah dokumen setiap tahun di jurnal? Cek. Belum ada orangnya. Nanti kalau ada, baru kita lanjutkan. Bu Dewi udah oke. Daniel? Oke, Mas Agung Ngurah Gunawan, berapa? Siapa? Siapa ini? Lagi, coba pertanyaan berikutnya. Daes Uncen Cendrawasih? Daes Uncen Cendrawasih? Wah, sana mesti udah gelap nih ya. Dah. Ini kok udah... Sudah maghrib, Prof. Ah, Budaniel, Budan... Daes, Budaes ya. Budaes, monitor Budaes. Wah. Lagi nonton sinetron Korea, kayaknya Prof. Nggak bisa diganggu dia, Prof. Bagaimana cara mengetahui sebuah jurnal itu hasil cloning dari jurnal yang asli dan berbetul. Jurnal yang cloning, ya begini ya, Bu, Pak. Kalau masalah itu, jujur saya, jujur saya, nggak menguasai, nggak bisa kontrol tubuh. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu terkena ya, sudah musibah, kemudian yang perlu kita perbaiki ya, caranya membuat paper cepat lagi. Karena itu, bahwa orang Prof. Skoposnya banyak pun, kena jurnal cloning, juga pernah masalahnya. Yang perlu kita perbaiki ya, kecepatan membuat paper. Oke, coba berikutnya. Evin, Tobing? Hadir. Tentang Pak Jo, sehat Pak Jo? Alhamdulillah. Apa nih yang ditanyakan, Internasional Jurnal, tentang mana gemente? Iya, submission charge itu, di situ nggak kelihatan itu. Prof, kemarin saya cari-cari. Oke. Ini ya, jurnal ini ya. Sekarang kita, Ibu lihat screen saya sekarang? Lihat-lihat. Oke. Kita buka sosis. Pastikan di sini. Ini ya, bawah ini ya. Informasi sains yang mana? Yang ini? Iya, betul. Ini ada informasi sains, tadi informasi saja loh, Bu. Berapa, Prof? Tadi tidak ada sainsnya loh. Tadi hanya informasi. Oh iya, iya betul. Iya, tidak ada sainsnya. Betul. Yang betul, yang tidak ada apa? Ada. Tidak ada, tidak ada. Oh tidak ada, oke. Saya ulang. Saya ulang. Saya ulang. Oke, yang mana nih? Wah itu, itu kayaknya. Iya, benar, International Journal of Information Management. Mana? Sebentar, Prof. Saya lihat dulu di chat. Soalnya kemarin saya cari, karena kan saya tidak punya akun, ya Prof. Jadi kemarin itu, saya carinya itu, umum gitu, jeneral dari mulai, Q1 Prof. Nah, ada. Mana aja? Kirim SSS-nya. International Journal of Information Management, Prof. Ada ISS-nya? Ada, ISS-nya ada. Hanya pas, submission charge-nya, ya enggak kelihatan, Prof. Nah, coba, sebutkan ISS-nya ada? Enggak saya catat, Prof. ISS-nya. Bentar, bentar. Oke, coba cari dulu. Karena tadi namanya, di situ tertulis science, Ibu tidak menambahkan science masalahnya. Oh, iya, sebentar, Prof. Saya kirim ke, enggak, tersebutkan aja, cuma 6 angka aja kok. Oh, 0268, 0268, 4012, 42. 4012. Ya. Ini ya. Ya. Yes, ini ya. Oh, ini. Pukul 1. Iya, betul, Prof. Mau coba sapit kesana, Prof. Makanya kok, saya kan perlu tahu, submission charge-nya, atau gimana-gimananya. Kalau untuk terbit pertahunnya, lumayan banyak sih, Prof. dan signifikansi progress ininya, artikelnya, artikel yang mereka publish. Makanya banyak nih, 100 lebih, ya. Ya, ya betul, Prof. Sekarang. Cuma cari submission charge-nya kok, enggak ketemu, gitu. Ini kan? Ya. Ini jelas support open access, ya. Iya. Kopi aja, Bu. Kalau enggak ketemu kopi, pastikan di sini. Pastikan di sini. Video. Tuh. Tadak. Ada, ada itu. Ada, ada itu. Ada, ada ini. Oh. 50. Masya Allah. 50 lho, Bu. Makanya, makanya Prof. Saya berpikir, oh, keren ya. Kurang. Iya, iya, betul. Tapi kalau ini, 1.500 kayaknya itu, Prof. 1.500 juga nih, ada nih. 50 Q1, mustahil lah, Prof. Oh, ada yang free? Banyak. Ada yang free yang. Cuma 50 aneh, gitu loh. 1.500, berarti kurang lebih 20. Tidak ada, ini, Kapil. 1.800 baru itu. 25 juta lah, Prof. 25 lah, Bu. Digotong ke orang 5. Digotong ke orang 5. 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. 1.500 santai manajemen data. Dicarinya begitu. Aku hanya di website-nya saya cari kok gak ketemu, gitu. Lalu caranya begitu. Iya, iya, siap, siap. Oh, paham, paham, Bu. Ini ada dua. Intra Journal of Information. Oh, ini Information Science ya. Beda-beda-beda. Kalau tadi itu Information Science tadi, ada beda tadi kedua kan. Information Management. Kalau yang pertama tadi adalah Information Science and Management. Kalau ini free. Free ini yang ini. V ini. No, kan? No population fee ini. Tapi kurang lebih, kemungkinan 1.500. Oh, kemungkinan 1.500. Kalau kita ragu-ragu, bisa email ke dia. Besoknya apa ya? Oh, betul. Email aja ke editor and chip atau ke desk. Apa, hebdes biasanya ada. Misalnya, terbitan terakhirnya itu Desember, Prof. Semoga bisa, Gold, Prof. Alhamdulillah. Berarti 2024 nanti itu masuk? Kemudian kalau misalnya tidak ketemu nih, nanti jurnalnya misalnya diberi informasi misalnya mahal, kemudian mahal, Ibu, misalnya keberatan gitu. Oke. Ibu, apakah menyediakan namanya hybrid? Hybrid. Artinya open atau close access dua-duanya. Jadi kalau misalnya hybrid itu, kita publish, kita submit free. Tapi paper kita terus di close access-kan. Oh, iya, iya. Sebenarnya nggak masalah sih, Prof. Walaupun close access, kebetulan di kampus ini memang dianjurkan close access, Prof. Wah, iya. Baguslah. Malah, betul-betul. Bisa aja, nanti di, itu sudah sering saya pernah, 43 juta, kemudian jadi nol. Oke. Karena dia menyediakan dua platform tuh. Kalau misalnya mau bayar, berarti nanti di open access, kalau tidak bayar, berarti di close access. Iya, iya, iya. Tanya aja. Apakah jurnal ini menggunakan hybrid jurnal? Artinya tidak berbayar, open atau close access? Tanya aja. Siap, siap. Ya, iya. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Bisa kan nulis? Nulis, bisa kan? Bisa, bisa, Prof. Bisa. Bisa lah, pasti bisa. Oke. Sama-sama. Selamat. Ya, amin. Assalamualaikum. Lanjutkan sekarang. Pintu 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 Sudah. Optimalisasi tanggap darurat berbasis ISO. Oke. Ini kalau dengan dengan tanggap darurat berbasis ISO, semakin Pak, Pak Yakin, mana Pak Yakin? Iya, Prof. Iya, Prof. Lanjut, Prof. Kesimpulannya apa? Cerita sama saya. Jadi, optimalisasi tanggap darurat bencana berbasis ISO 45001, Prof. Jadi, itu yang saya lihat dari judul yang eye-catching yang sesuai Prof sampaikan. Ada metodenya, ada signifikannya. Kira-kira masuk nggak itu, Prof? Saya mau tanya, kesimpulannya Bapak apa? Kesimpulannya untuk mengoptimalisasinya, Prof. Iya, kesimpulan dari riset Bapak apa? Kesimpulan. Cerita. kesimpulan dari riset Bapak apa? Kesimpulan dari riset Bapak apa? Kesimpulan dari riset Bapak apa? tanggap darurat ini mau kita partisipasikan dengan masyarakat yang ada di sekitar bencana tersebut, Prof. Tapi kita tetap menggunakan salah satu novelty menggunakan ISO 45001, gitu, Prof. Nah, kenapa itu nggak dijual? Partisipasi masyarakat itu. Partisipasi masyarakat itu, itu nilai jualnya itu. Oh, gitu. Jadi gimana, Prof? Optimasi tanggap darurat Prof. Soso untuk meningkatkan meningkatkan partisipasi masyarakat itu. Oke, oke, Prof. Nah, ini yang Bapak jual tuh. Kalau ISO apa yang dijual? Itu barang lama. Bapak yang kita jual ini. Nah, ini lah. Siap, siap, Prof. Ketemu kan? Siap, Prof. Jadi, saya ulang ya, saya ulang ya. Judul itu sudah jelas memberikan kontribusi itu. Itu kurang, ini, baca ini, Pak. nggak baca isinya, udah ketemu, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi, Bapak papernya belum dibaca orang. Ini papernya bagus ini. Oh, gitu loh. Oke, ya, Pak. terjawab. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oke. Pak yakin sudah. Pak Itayat. Dalam membuat anatomi judul, anatomi judul, oh ya oke lah. Dalam artikel judul, apa sama dengan anatomi judul dan penelitian disertasi? beda. Judul sama beda. Judul disertasi ruwet. Judul paper sederhana. Gitu. Pak Itayat mana, Pak Itayat? Ya, Prof. Ini yang ditanyakan judul atau, Pak? Ya, Prof. Betul. Ya. Judul itu sudah mencerminkan kontribusi kalau di paper. Tapi kalau di disertasi atau riset, mencerminkan kebanyak variabel. Kalau variabelnya semakin banyak, nanti dapat uang semakin banyak. Kira-kira gitulah, ya, Tok? Ya, Prof. Jadi, jangan sampai kawan-kawan menjual judul disertasi terus ditempelkan di dalam judul paper. Jangan. Oke. Bapak di-ecer itu tulisannya di dalam riset itu. Di-ecer. satu riset bisa sepuluh. Sepuluh judul. Gitu, caranya. Oke? Oke, saya terima kasih, Prof. Siap, Prof. Pak Ida sudah masuk rumah, Sekobus? Rencana Desember, Prof. Ini masih penelitian. Oke, kalau belum masuk, saya jelaskan sebentar ini supaya Bapak bisa jalan. Ini, Pak. Ini kan judul, toh. Ini kan ini judul, toh, Pak. Ini kan judul, Pak. Ini kan judul paper. Digital marketing to improve marketing performance. Kira-kira judul risetnya gimana, Pak? Ini kan bisa hubungan antara digital marketing, kualitas produk, dan marketing performance. Kan gitu, Pak? siap, siap, siap. Tapi Bapak jangan dijual hubungan pengaruh. Aduh. Itu, Pak. Nah, kalau seperti ini kan langsung bisa dibaca orang. Oh, saya bakul mie ayam. Wah, supaya mie ayam saya terjual banyak, saya makan digital marketing. Kan gitu, Pak. siap, siap, Prof. Siap. Pak, Pak Uzan berikutnya. Pak Pak Uzan ada? Ada, Prof. Ada. Siap. Saya kopikan pertanyaannya, Pak Pak Uzan. Oke. Evaluation of quality education. The effect of using your energy plan. Nah. Ini masih riset ini. Pak siap tadi, Pak Pak Uzan ya? Siap, Prof. Sudah pernah masuk Skobos? Rumah Skobos? Sudah, sudah. Camp sudah pernah? Sudah, Prof. Camp bed berapa, Pak? Sudah satu tahun, Prof. Sudah satu tahun. Yang baru, yang untuk yang member itu yang 50% baru daftar kemarin. Oh, yang online ya? Iya, yang online. pas online ya? Evolution of quality education. Oke, tiga rumus tadi ya, Pak? Signifikan, objektif, sama pertama meta. Oke. The effect and challenges of using. Bapak, boleh cerita dulu enggak? Kesimpulannya apa nih, Pak? Kesimpulannya, ketika OR dan OF itu dikolaborasi menggunakan CDIO-CDIO ini kan untuk metode pembelajarannya orang teknik, Prof. Adanya peningkatan skill atau kemampuan dari peserta didik. Nah, kenapa enggak dijual itu, Pak? Ini, Pak. Ini, Pak. Ini dengan metode-nya, Pak. Ini, 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 Pak. Bagaimana, Prof? Baca Inggrisnya? Meningkat? Meningkatkan skill tadi itu. Untuk meningkatkan? Skill. Nah, skill apa? Nih, skill apa nih? Itu sudah diwakiliin sama OEP sebenarnya, Prof. Karena OEP itu P-nya practice. Oh. Terus yang R ini apa? Itu resource. OEP itu apa itu? Open Educational Resource sama Open Educational Practice. Oh. Studio? Itu untuk evaluasinya. Metode pembelajaran untuk evaluasinya. Metodenya pakai kualitatif itu, Prof. Oke. Ini meningkatkan skill berbahasa Inggris, ya? Skill mata kuliah jaringan komputer, saya, Prof. Apa? Mata kuliahnya jaringan komputer. Untuk mata kuliah jaringan komputer. Oh. Skill jaringan komputer, ya? Nah, itu, Pak. Nah, ini yang dicoba. Gak evolusinya itu, Prof. Untuk kualitas, untuk pendidikan, kualitas pendidikan itu. Enggak usah, ya? Kalau misalnya ini, meningkat, kualitasnya? Meningkat juga, Prof. kualitas pendidikan. Pendidikan itu umum banget, loh, Pak. Siap, Prof. Bapak, itu bisa saat terperas, bisa, kepala sekolahnya, bisa kurutus, apa-apa, Pak. Kualitas pendidikan itu. Gitu, Pak. Siap, Prof. Tangan terlalu luas. Jangan menjual yang luas, coba. Sempitkan aja. Di mana letak kualitasnya yang naik itu? Ternyata, ya, meningkatkan skill jaringan komputer. Itu aja, Pak. Gak usah terlalu. Kalau ini sebagai bagian dari meningkatkan kualitas pendidikan, nah, kita mengambil kecil, yaitu skill jaringan komputer. Oke, siap, Prof. Siap, siap. Makasih, Prof. Jangan terlalu luas. Jangan terlalu luas. Pak Poison sudah reka, reka. Reka mana reka ada? Reka. Mana ya reka ya? Oh, tidak ada. Reka tidak ada. Novi. Mursia Ekawati. Ada, Mursia? Ada, Pak. Ada. Oke. Kalau judul, konsultasi judul. Oke. Pergeseran bahasa Indonesia pada latar multikultural global ya? Oke. Bu Reka, Bu Reka. Eh, Bu Mursia, ya? So, Bu Mursia, ya? Iya. Kesimpulan, Bu? Jadi, pergeseran bahasa itu dipengaruhi oleh multikultural yang ada di Indonesia dan di era global juga, gitu loh. Pergeseran bahasa itu apa sih? Bahasa kok bergeser itu apa sih maksudnya? Bahasa itu kan bergeser sesuai dinamika masyarakatnya, Pak. Bergeser itu naik, Pak, turun, apa bagus, Pak, jelek? Iya. Kita tidak bisa mengatakan itu bagus atau jelek. Jadi, bahasa itu kan akan berubah dari waktu ke waktu. Seperti itu maksud saya. Ya, jadi apakah yang untuk peningkatannya itu bagaimana saya signifikansinya memasukkannya, gitu loh. Mohon konsultasinya. Nah, sekarang saya mau tahu yang dimaksud bergeser itu menuju kepada lebih modern atau? Lebih modern, lebih ke Inggris-Inggrisan, mungkin juga bahasa gaulnya masuk, gitu loh, Pak. Merusak bahasa atau memperbaiki? Sebagian, sebagian merusak, sebagian meningkatkan, membuat kosa katanya tambah, gitu. Apa ya itu namanya? Ya, udah saya rupuskan lagi aja judulnya, Pak. Tuh, tuh, tuh. Coba kalau di dalam bahasa Inggris kan apa ya? Nah, ini. Apa, linguersif ya, Pak, ya? Shifting. Iya. Kok shifting? Pergerisan, Pak. Kan kalau di bahasa Inggris kan jadi lucu, Pak. Iya, ya? Karena kita, kita menggunakan terminologi bahasa ini, kalau tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan juga repot. Ini melalui pergeseran-pergeseran yang mana nih? Mungkin karena metodnya tidak ada, bro. Iya, memang harus digaib, ya? Oh, gitu ya. Iya, Pak, akan saya perbaiki dulu, Pak. Ibu, ini riset sudah ada belum? Baru mau mulai, Pak. Nah, oke. Kalau baru memulai, Ibu lebih baik. Ini mau dokter atau mau untuk ngambil dana? Untuk, apa, Pak? Untuk Skopus, ya untuk kolektor kepala, Pak. Nah, berarti risetnya harus ada dulu, kan? Iya, betul. Risetnya adakan dulu? Iya, iya, Pak. Siap. Maka biasa saja hubungan seperti itu, pengaruh nggak apa-apa, Bu? Oh, gitu. Jadi, pengaruh, mungkin pengaruh multikultural dan global terhadap pergeseran bahasa gitu, ya, Pak? Iya. Oke, setiap rebu saya ada, Bu, ya? Iya, terima kasih, Pak. Nanti saya ikut yang online dan yang offline juga. Oke, terima kasih. Nah, sama-sama. Bu Saimi Zulbikar. Bapak mau ibu-ibu ini? Bapak-bapak, loh, Pak Ju. Wah, Pak Saimi, Masya Allah. Loh, ini kemarin sudah, Pak? Stunting, nih? Ini yang, apa namanya, Vietnam, Jakarta. Oke. Intervensi hidup di tempat-tempat kemana? Pemberian, Pak. Bapak, lihat screen saya? Lihat, lihat. Selas. Oke. Saya bahasa. Untuk mencegah stunting, kan? Nah, ini sudah kelihatan, Pak. Untuk mencegah, nih. Ini sudah kelihatan untuk, ini, signifikansi, nih. Oke. Oke. Intervensi edukasi praktek keluarga, pemberian makanan bayi dan anak. Pemberian makanan bayi dan anak. Pemberian makanan bayi dan anak. Ini, ini perlu edukasi, ya, Bu, ya, Pak, ya? Ya, jadi, permasalahan ini karena terjadi stunting itu, karena salah cara pemberian pada anak, ya. Pada bayi dan anak. Misalnya, salah caranya memberikan musuhi. Terus terung pada awal, tidak diberikan. Kemudian, makanan yang belum waktunya diberikan, tidak sesuai dengan tingkat usia. Jadi, itu yang menyebabkan bermasalah di makanan. Kalau ini, saya ambil begitu, Pak. Saya ambil begini. Siap. Jadi, nanti, intervensinya itu salah satunya adalah memberikan makanan bayi. Intervensinya. Ya, intervensinya. Jadi, intervensinya pemberian makanan bayi dan anak. Jadi, Bapak bisa intervensi edukasi. Edukasi ini pun memberi makanan saja, atau edukasi ada pencerahan, ada semata? Ya, jadi, itu semacam pencerahan. Jadi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kemudian, praktik. Jadi, ini kan kalau dipraktikkan, kan ini namanya edukasi, Pak. Siap. Nah, kalau begitu, ini aja, Pak. Intervensi edukasi praktek keluarga untuk mencegah stunting. Sudah, gitu aja, Pak. Nanti, di sini dijelaskan intervensinya kayak apa. Memberikan pencerahan, memberikan pemahaman, terus memberikan makanan bayi dengan benar. Gitu, Pak. Ya, ya, benar. Nah, ambil ini aja, Pak. Intervensi. Ya, siap. Artikelnya sudah jadi, Pak. Bah? Oke. Sudah sesuai, Natomi, Pak? Iya, sudah sesuai. Jadi, sudah sesuai. Oke, cepat langsung. Ini, apa namanya, butuh dampingan untuk submetting. Gimana caranya, Pak? Ah, Prof. Posisi di mana? Ini di Lombok. Di Lombok. Lombok MTB. Sek, kita ada acara ke Bali, Pak. Bentar, bentar. Oh, kapan ke Bali? Kapan? Tanggal berapa? Hadian, hadian. Hadian. Iya, Pak. Ke Bali tanggal berapa? Tanggal 20, Pak. 20, Bapak. Bisa enggak? Tanggal 20. Saya ada tanggal. Iya, iya. Tolong dicabari nanti sama Mas Berto. Atau Pak Sahab, ya. Ini, hadian. Hadian ini, Bapak. Jadi, gini, Bapak-Ibu, saya akan datang ke Bali tanggal 20. Bapak-Ibu, datang ke sana. Saya akan ke sana. Yang Bali... Lokasinya, lokasinya di mana, Pak? Lokasinya di mana, Pak Sedian? Elemento Homestay, Pak. Di daerah Ambian Semal, Kabupaten Badung. Badung, Pak? Oh, seminyak. Seminyak. Halo? Mas Dian, di seminyak, ya? Di Badung, Pak. Seminyak jauh dari Badung, Pak. Di Badung. Bapak-Ibu, yang datang ke Bali bersama saya, silakan datang, ya. Baik, nanti di Kabupaten Badung, kan? Kini kita tetap ada di grup. Ya. Kalau enggak salah, sudah lebih dari 5 orang yang sudah memastikan. Jadi, nanti saya akan, insya Allah, akan datang ke sana. Bapak-Ibu, silakan pakai, ya. Anfaatkan. Oke. Keren, keren. Kali ini, ayo. Yes, Pak Cuk. Sekaligus. Halo. Healing, healing. Healing, healing. Pak Joni, Pak Joni. Ya, ya, Prof. Adul, Prof. Pak Joni. Oke. Bagaimana dengan judul saya? Saya. Seterusnya prioritas proper person, ini ya. Multiface approach to... Multiface approach, berarti multiface, ini banyak pendekatan, ya, Pak Benar, ya. Banyak pendekatan. Oh. In conserving menangkabu. Tradisional. Ya, ya. Dikisar sini aja, Pak. Oh, gitu. Ya. Sustainable heritage profession to conserving menangkabu architecture through traditional method and community English. Multiface approach. Ya, karena di sini keluarannya ini, Pak, mencoba mengintegrasikan pendekatan membangun rumah gadang yang lama ke yang metode baru, gitu, Pak. Nah, ketemu, nih, Pak. Oh, jadi titik duanya di belakang, ya? Ya, betul. Titik dua, nih, Pak. Apa itu artinya? Titik dua itu kalau misalnya ini dibuang, itu nggak ada masalah, gitu, Pak. Oh, betul. Tapi kalau dikasih, lebih menguatkan, gitu. Ya, ya. Oke? Jadi, pendekatannya bisa pendekatan tradisional dengan pendekatan modern sekarang, gitu, ya? Nah, multiface atau multistake, gitu, Pak? Saya belum tahu, nih, yang tepatnya apa itu, ya? Coba nanti dibuka stop bus. Coba tak buka di skompos. Ada nggak? Coba ya. Multiface stage. Nanti kalau nggak ada, berarti cari multistake. Kita buka, ya. Kita ikuti pola judul-judul yang sudah ada aja, Pak. Iya, iya. Ada nggak? Kita set. Nah, misalnya nih, ada nggak? Multiface stage. Pendekatan peng... Sudah tadi. Adai, Pak. Ada, Pak, ya. Bunga, enggak. Atau, ya. Ada, Pak? Multiface. Ada, Pak. oke Pak boleh oke oke ini bisa lihat judulnya judulnya apa tadinya judulnya yang ini ini reduksi ini reduksi noise-nya dengan multiverse upload juga disini jadi benar ya kata-kata multiverse itu benar ya keluar disini ya oke terjumpa ya Pak oke, terima kasih Prof sama-sama lanjut bisa kembali ke tayanganan tadi Prof yang sebelum judul yang diperbaiki tadi Prof yang judul yang tadi oke mau diambil udah-udah foto aja ya oke makasih Prof sama-sama berikutnya mula tarikan ayo mula tarikan ada Bapak atau Ibu ini ada Pak oke bagaimana mengatur judul jika penelitian kita desainnya deskriptif gak ada pengaruhnya mau deskriptif atau kualitatif judul yang penting tiga itu maksudnya gak ada intervensinya Prof kemarin udah meneliti cuman intervensinya kan gak ada dia hanya mengidentifikasi aja gitu coba apa yang Bapak ingin jual dari ID itu dari riset Bapak itu boleh boleh share screen Prof oh boleh oke oh silahkan belum ini hostnya masih disable ah Mas Adian minta tolong Mas Adian sudah Pak silahkan silahkan Pak liatkan Prof nah itu yang udah saya coba hasil ininya risk development among Indonesian risk of developing diabetes melitus among Indonesian cross sexual study easy to five ini maksudnya pilihan kedua ini oh pilihan kedua oke oke coba bahasa Indonesia nya apa nih Pak risk development diabetes melitus among risiko risiko mengalami diabetes melitus gitu Pak dia kemarin saya mengidentifikasi gitu bahwa siapa aja orang-orang yang risiko mengalami penyakit diabetes melitus ini nah kenapa dia dimasukkan identifying Pak identifying the risk jadinya di atas pastikan aja jadinya di atas the risk of developing development among Indonesian nah gitu Pak oh ya ini nanti ditambah di sini ya Prof ya itu across study di Indonesia saja ini di apa saja enggak itu Indonesia taruh setelah titik koma ah identifying the risk of developing diabetes melitus terus across sectional study among Indonesian gitu Pak nah ya keren tau Pak ya oke makasih ya Prof oke jadinya di klik kanan dulu Pak ya ini ah ini ilmu Prof itu ilmu Prof masuk ya Pak ya oke makasih Prof terjawab ya ya makasih juga sudah keluar Pak sudah sekarang saya masuk pertanyaan yang berikutnya Anang Eri siap bro bagaimana cara mencipti agar penelitian pada tesis kita bisa dibuat jurnal dan los publikas wah jangkankan tesis skripsi aja bisa ya Prof oke jadi gini sekarang pertanyaannya mau berapa paper satu tesis siapa Anang ini kebetulan judulnya sudah saya share di kolom chat Prof yang disini ya terkait ini motivasi pelayan publik yang saya ketik itu di bawah motivasi pelayan publik dan pengaruh beresperan sekalian izin tanya Prof ini kebetulan kan saya terkendala di questionernya dari pemimpin itu minta referensi jurnal yang ada ini apa pertanyaan pada questionernya Prof ya tinggal masuk skopus.com ya kemarin sudah saya sedorkan katanya masih kurang ini kurang gigit pengaruh ini berarti X ini ada berapa ada 5 hipotesisnya enggak X1 X2 X3 motivasi pelayan publik ya stres peran ini terhadap ini komitmen ini ya komitmen organisasi sebagai kinerja Prof komitmen ya mediasi itu oke ini jadi gini X1 ke Y itu satu paper bisa enggak X2 ke Y satu paper jadi ada dua paper tersebutnya X3 ke Y tiga paper gitu jangan jual semuanya kalau jual semuanya bapak emang-emang satu paper nilainya 30 berarti kita kita split betul ecer pakai itu selesai oke nah setemu itu tadi pertanyaan apa tadi ini ya penelitian terkait itu Prof tesis yang untuk jurnal lagi satu judul misalnya dibuat satu atau lebih mohon arahnya untuk menyelesaatinya Prof judul satu atau lebih untuk gimana misalnya satu judul tesis kita itu kita split sesuai arahan Prof tadi menjadi tiga paper atau berapa X1 ke Y itu paper pertama nah ini motivasi pelayanan publik ini kira-kira ini nomor satu ini kita pakai ini X1 stress peran ini apa X2 ya ya betul ini X3 ya nah ini J nya betul nah dari motivasi pelayanan publik X1 ke Y ini aja sudah satu paper oke oke stress peran terhadap Y satu paper pertanyaannya kalau tidak signifikan ya tidak signifikannya itu ya signifikan pak kalau mau cari signifikannya ya tidak signifikan itu artinya apa kawan-kawan tidak usah mengotak adik data kawan-kawan ungkapkan sejujurnya peneliti itu yang dibutuhkan adalah kejujuran menyampaikan apa hasil dari lapangan itu perkara nanti itu menyalai common sense gak apa-apa Bapak Ibu gak akan mungkin di penjara roh mo maaf maksudnya dengan tiga paper itu datanya sama semua boleh datanya nanti pakai data yang berhubungan dengan judul yang gak berhubungan ditutup ya kayak ini kan pengaruh motivasi pelayanan publik pada kinerja dengan komitmen organisasi pakai data A kemudian yang X2 nya pengaruh stress peran pada kinerja nah pakai lagi data yang sama gitu bro ya enggak data yang tentang stress aja oh gitu ya untuk apa menampilkan data jangan semuanya disampaikan karena nanti gak ada hubungannya ingat kita hanya membuat satu sampai dua halaman saja paper itu hanya dua itu hanya dua halaman saja oke gimana cara mecahnya mecah data dipecah bisa lah kemudian nanti pembahasan apa pembahasannya yang berhubungan dengan motivasi pelayanan publik dan kinerja saja gak usah bicara stress peran kayak pemimpinan transformational gak usah itu nanti paper berikutnya gitu wak bapak ikuti aja anatomi nanti ketemu wak oke bisa deh bro oke semangat semangat lanjut sekarang tadi loncat sih sampai mana tadi ya ini reka reka mana reka tidak ada oke tadi sebenarnya sudah saya panggil reka oke Pak Anang sudah wow banyak nih Muhammad Basri ada Muhammad Basri hadir pak hadir oke saya copy saya masukkan ke top sini ini punyanya Pak Basri ya tuh siap pak oh wih ini ada berapa berapa paper nih inilah pak judul yang saya rencanakan ini pak ada tiga nih jadi kira-kira yang bisa skopus di mana pak semua paper bisa di skopuskan pokoknya jangan pernah ragu semua barang bisa dijual itu teori marketing ya pak itu bapak ibu harus yakin dulu ya pak melakukan karakter penilingan melalui metode karyawisata nah ini sudah bagus nih mengembangkan ini sudah ini untuk mengembangkan ini sudah masuk ke dalam signifikan karakter peduli lingkungan ini objektif metode karyawisata nah ini tinggal sudah jadi nih pak copy siap copy paste disini atau kita bahasa inggriskan klik kanan translate nah begitu developing developing the character of carrying the environment saya tutup dulu metode karyawisata in early ini nanti di titik dua titik dua studi in early after COVID-19 gitu pak ini in Indonesia ini pertanyaannya anak se-Indonesia bagaimana kan gitu oh iya wah itu dibuat sepesir gak usah tanya banyak dimana bapak kota Medan semua kota Medan mewakili apa enggak jadi mewakili itu artinya ada population sampel bapak menggunakan kaedah itu enggak saya pakai kualitatif jangan anak kualitatif gak usah mewakili seluruhnya gini aja nanti tinggal masuk ke riset metodologi dijelaskan respondennya yang terlibat aktif dalam riset ini di kota Medan sebanyak berapa nanti respondennya jangan munculkan laki perempuannya umurnya berapa gitu data demografi responden responden demografi data gitu pak satu oke ya ya bro nomor dua untuk menekan angka eksploitasi untuk menekan bahasanya mungkin untuk menurunkan ya atau untuk meminimalkan ya nanti bahasa inggrisnya two degrees to minimize to minimize ini juga oke nih sudah kelihatan di dalam ini diganti untuk nanti kalau untuk menekan to stress stress ke gimana menurunkan ini diganti ini diganti nomor tiga mengembangkan karakter pedulingan anak melalui sudah jadi nih seperti nomor satu tadi jadi bagus yang nomor tiga itu bro itu tempat penelitiannya itu di sebuah sekolah TK kecil kali gak itu bro intreskopos wanda apa pak enggak ya enggak pokoknya jangan khawatir jangan khawatir PTK kok terus gak cocok justru malah semua itu harus tersentuh ilmu oh iya bro terima kasih clear ya clear Bu Farida Bu Farida ada ada pro oke oke penelitian studi insilio senyawa X sebagai anti diabetes oke ibu bisa cerita bu apa ini maksudnya jadi saya semacam screening tapi melalui komputasi itu diuji apakah senyawa 1 sampai 30 senyawa itu mana yang punya aktivitas jadi sebetulnya mendapatkan senyawa senyawa yang punya aktivitas anti diabetes gitu pro kesimpulan sudah ada sorry riset sudah terjadi sudah sudah ada sudah dapat misalnya 6 senyawa aktif gitu dari senyawa itu untuk mengobati atau mencegah ya karena kan belum experimental prof jadi masih secara komputasi komputasi untuk jadi ini baru identifikasi mungkin ini belum diuji coba maksudnya sudah diuji coba tapi melalui software komputasi istilahnya di sini software 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 komputasi 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 begitu bu ini sebagai nanti ini softwarenya sudah sudah di softwarenya ada bu softwarenya sudah ada udah udah ada ya apa free saya pakainya plans P-L-A-N-T-S oke nama softwarenya jadi ini sebelum sebelum itu tidak buang-buang waktu dan biaya jadi untuk apa ya penelitian awal gitu pre-elemen dari tadi ya mencari ya mencari senyawa yang bisa berhasil sebagai anti-diabetes pre-elemen dari ya saya pernah baca itu namanya ada pre-elemen dari oke studi in siliko senyawa ek ini kan seperti nganunya ya ini temuannya ya bu ya temuannya senyawa yang tadinya tidak tahu berhasil atau tidak dengan metode komputasi ibu kok putus-putus ya ibu masih dekat suara saya ibu masih prof ya saulang ibu jadi senyawa eknya ini ini namanya senyawa ek gitu ya bu namanya itu sebetulnya ada misalnya 30 senyawa satu seri 30 senyawa saya lakukan uji secara docking atau komputasi nah dari 30 ternyata yang aktif cuma ada 5 atau 6 gitu misalnya atau kenyataannya bu hasilnya hasil dari hasil dari in silico ini kan kalau kami di farmasi ada in vitro berarti pakai reagen-reagen kimia kemudian in vivo berarti pakai hewan coba gitu prof kalau yang ini in silico jadi tidak pakai ke lab hewan coba pun tidak pakai diuji tapi secara menggunakan program komputer kalau suka ya bu terus jadi kalau pakai program komputer misalnya mau menguji 50 senyawa itu ya nggak perlu biaya banyak tapi nanti ketemu oh nanti diuji yang ini aja yang rahasiat gitu daripada di lab berbahaya ini pilihannya dulu kalau nggak salah istilahnya green chemistry gitu prof kalau misalnya dengan dengan pola juga seperti ini gimana bu nama softwarenya sudah ada sudah apa maksudnya pilihannya banyak boleh dipakai jadi softwarenya itu kalau mau ditampilkan oh berarti docking plant gitu ini namanya softwarenya tuh docking plant gini susah ya pak gimana ibu susah ngomong saya jadi uji sebetulnya uji aktif as tetapi menggunakan software secara komputasi menggunakan software komputasi nama softwarenya itu yang saya gunakan pilihannya banyak tapi saya gunakan yang free yaitu plant nama softwarenya benar ini nama softwarenya huruf kapital semua prof P-L-A-N-T-S oh ini plan ini iya TS eh plan pakai T plan TS iya iya ini ini docking ini benar ini iya itu softwarenya untuk dockingnya oh kalau misalnya gini bisa gak diterima insula senyawa X sebagai anti diabetes pre-elementary study with software docking plan bisa gak bu saya juga bingung prof karena kalau di farmasi kalau cuma satu variable terus langsung bilangnya maaf prof cetek gitu kurang dalam itu kalau risetnya di jurnal-jurnal yang ini pun jadi kalau ada aktivitas pasti ada uji toksisitas gitu minimal dua itu kalau mau jadikan dua yang gak apa-apa ditambahkan aja bu coba saya cekan itu sudah iya iya cepat buka ini di skopos bu coba yang in silico gitu prof tidak jatuh oke sekarang saya coba ya ada tidak software oh ada bu nah itu kan prof pasti kebacanya dia in silico and in vivo berarti itu kan dua penelitian tuh prof oh ini ya iya in silico and in vivo tadi jadi kata kalau cuma jual in silico terlalu kurang dalam lah gitu nah berarti pakai dua nih ibu ya iya bu bisa gak kita pakai dua nih bu iya jadi kita in silico and in vivo tadi ini bisa jadi kalau mau diterima harus dua gitu ya prof ya ya ikuti aja yang pola yang sudah terjadi ini di nah gini ya bu ya nah coba di bawahnya ada gak docking software ya nah ini kan melakukan docking software ya ya docking kan docking teknologi ya bu ada nih ya docking teknologi ya bu bu cocok gak pakai docking teknologi bu docking teknologi kan sama prinsipnya sama prof sama ya iya itu sama boleh saya yang lainnya yang lainnya sabar ya ini kalau sesuatu yang baru bagi saya ini kan sebelum pernah menemukan sebelum pernah mendampingi ya docking oh belum pernah ya saya juga mau itu mau konsul kok belum ada yang tanya ini ya mirip-mirip gitu nah ini docking teknik baru sekali ini loh prof saya saya bergabung itu apa bisa dapat apa dapat untuk bertanya kesempatan bertanya gitu prof ya alhamdulillah ya alhamdulillah betul docking teknik docking teknik ya kan nah ibu munculkan itu ada docking tekniknya nah ini ini masukkan gimana enaknya ibu ya ini taruh disini ya senyawa X bagiannya melalui gitu ya menggunakan ibu iya betul melalui atau melalui ya ibu ya menggunakan boleh biasanya using gitu menggunakan nah ini udah kelihatan bu kalau ini artinya ibu ada sesuatu yang yang kelihatan yang akan kita jual senyawa X nya ini yang saya lagi rancu tadi iya iya ya senyawa X itu bisa di jadi tadi berapa tadi senyawa yang yang jadi screening saya screening ya screen screening dari 30 senyawa nah ketemu 6 tapi senyawa X ini yang paling aktif gitu ah oke screening berapa senyawa bu 30 30 senyawa ya senyawa senyawa X ini yang paling aktif dia iya senyawa ya senyawa kimia 30 senyawa kimia ini screening 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 ini ya screening gini ya iya iya betul ini misalnya ditambahkan disini screening 30 senyawa untuk mengetahui apa tadi paling aktif ya apa tadi senyawa paling aktif iya untuk mendapatkan iya betul untuk mendapatkan senyawa paling aktif ya bu iya screening screening senyawa 30 senyawa untuk mendapatkan senyawa paling aktif sebagai anti anti diabetes ini 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 masih rancu saya ini kalau misalnya dengan menggunakan ini ya dengan menggunakan docking teknis ibu menggunakannya tetap 30 senyawa ya bu ya iya sudah di uji melalui docking teknik nah docking teknik itu sebetulnya isilah untuk in silico prof terus terus iya jadi nah yang yang setelah in silico dapet baru yang di uji in vivo hanya satu nah kalau begitu sudah terwakil tidak bu ini misalnya screening 30 senyawa dengan misalnya gini dengan menggunakan docking teknis untuk mendapatkan senyawa paling aktif sudah bu rancu antara docking teknik karena sama juga in silico ya itu docking itu gimana prof in silico ini docking teknik ini ya iya oke 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 kalau misalnya tapi ibu nanti pakai in vivo enggak pakai kalau mau in vivo ya in vitro pakai enggak ini yang sudah dilakukan ibu apa in vivo yang yang sudah dilakukan docking akan dilakukan in vitro masalahnya kan ya karena kan harus harus hasil riset atau bu artinya ya betul jangan jangan minggu depan itu akan dilakukan yang in vitro oh ini sedang jalan ya kalau in vivo pakai yang docking sudah dapat docking sudah dapat in silico ya in silico sudah sintesisnya sudah jadi sebetulnya ada tiga variable untuk disertasi prof oke ibu kalau ini docking teknik kita tempelkan ke sini misalnya ini docking tekniknya kita buang bisa enggak bu berarti setelah titik dua hanya in vivo nah iya ya kalau enggak ya ini dibuang ini kan misalnya ini buang aja gitu kalau cuma ini di jurnal farmasi banyak ditolak prof banyak ditolak aku disintas iya oke berarti menggunakan dua tadi in silico dan in vivo in vitro iya iya in vitro ya iya gitu iya sepertinya harus dua ya prof untuk laku di skopus ya prof iya itu tergantung kepada jurnal sebetulnya bu tergantung kepada jurnal jurnal asalkan publish skopusnya itu kalau masih terindek terindek sendiri juga karena nyalin silico saja itu di jurnal keempat aja ditolak prof atau jual virus X nya itu aja kalau misalnya di jurnal lain belum ada bu jurnal yang tadi apa virus X yang bisa aktif ke anti diabetes kan tadi didapat 10 jadi artikel lain lagi maaf ibu bukan virus tapi tapi senyawa kimia iya maksudnya itu senyawa kimia nya kalau misalnya gak ada hasil risiko sebelumnya kan bisa jadi terbarukan dari ibu betul sebetulnya betul belum belum ada oh sesuatu yang enak berarti ya obat yang sudah ada iya betul yang X tadi lupa ya yang sebelumnya jadi sebetulnya prof dari 30 itu secara insilico atau docking ini itu senyawa baru yang maksudnya obat baru yang tidak ada di saat ini di apa di perdagangan itu gak ada belum ada cuma iya untuk jurnalnya sebenarnya ada 6 X sebetulnya tapi ada kan yang paling aktif gitu ya oke 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 jadi gini aja bu risetnya selesaikan dulu bu besok reput ketemu lagi bu oh ya baik prof masih jalan kan iya masih nanti boleh sewaktu-waktu chat ke saya saya punya nomornya kan saya kan ibu kesimpulan akhir kesimpulan akhir ibu kirimkan ke saya supaya saya bisa mendapatkan bayangan kalimat apa yang nyaman untuk bisa mewakili semua kesimpulan yang ibu punya boleh satu lagi prof seandainya sama-sama dari komputasi tapi aktivitas dan toksisitas jadi saya di komputasi itu sudah punya tiga data ada aktivitas kemudian ada toksisitas kan obat tidak boleh hanya aktif tapi kalau toksis juga kan percuma ya prof jadi uji aktivitas sudah ada uji toksisitas sudah ada kemudian ada juga uji yang di dalam tubuhnya itu kadarnya seperti apa gitu jadi ada tiga kalau di split satu-satu bisa enggak kalau di split satu-satu yaitu di farmasi dinilai terlalu rendah gitu jadi kalau dilihat dari jurnal-jurnal minimal aktivitas toksisitas oh yaudah ikuti aja kalau misalnya ibu sudah mendapatkan itu harus tiga itu jalan ya jalankan aja kalau misalnya kalau sesuatu yang sudah tapi ibu dulu dapat jurnalnya dari mana kalau misalnya ini kok rendah dari mana jurnal dari mana skopus atau dari mana bu atau dari situ bukan dari ya maksudnya cari yang mau dari jurnal dari mendelai jurnal dari umum kalau dilihat di tipe tipe apa judul dari tadi in silico study itu minimal dua in silico study prof atau ya atau studi in silico in silico study kan itu-itu juga ya prof ya nah ini nih ini development of benzi ini nah saya mirip ini cuma senyawanya bukan yang yang pertama ya prof ini nah apakah ini cuma in silico saja ya ya ini in silico saja nah iya nah berarti tidak dua kan ini yang prof iya 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 kesimpulan ibu kan harus dua in silico in vivo iya iya selama ini iya 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 padahal ini jurnalnya bagus apa enggak kita lihat iya prof nah ibu tadi yang pemahaman ibu yang harus dibongkar kan q4 eh sorry q3 oh iya cuma in silico ya prof nah oke pemahaman ibu yang harus dibongkar bahwa tidak harus komplek ibu tidak harus komplek ini q3 tadi q4 q4 tidak bisa masuk q4 itu ini q3 ini q3 kan ini kalau jadi profesor sudah cukup ini ibu mau jadi profesor sudah cukup ini 0,175 kok profesor itu 0,125 yang penting lulus dulu prof sekolah nah oke baik bapak dan ibu semuanya mohon di maafkan berlarut jam 17 12 menit kita ketemu lagi besok hari Rabu yang akan datang ya bapak dan ibu semuanya yang belum terdatpal yang belum terjawab besok diulangi lagi masuk lebih awal langsung nulis bu ya langsung nulis aja oke kalau tidak sabar boleh chat ke saya ya demikian bapak dan ibu yang bisa sampaikan terima kasih saya mohon maaf sambil nyetir ini sudah sampai rumah dan kita sudah belajar mudah-mudahan bapak ibu terus diberi kesehatan kekuatan dan sampai profesor min makasih Pak Jum terima kasih Pak Jum terima kasih Pak Jum terima kasih Pak Jum Waalaikumsalam